Sore hari ini kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan yang Tuhan titipkan kepada saya. Sebenarnya tadi pagi, esok sore, sore ini saudara Andriah yang menyampaikan tapi saya harus nurut, kalau Tuhan katakan engkau lanjut, saya lanjut. Karena saya tahu Tuhan mau memakai saya untuk menjadi berkat. Berkat dalam rohani dan juga berkat di dalam jasmani. Tinggal bagaimana cara kita menerimanya. Sekali lagi tinggal bagaimana cara kita menerimanya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membacakan kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi pagi kita sudah belajar tentang Joshua, mulai Joshua 1 sampai dengan yang keempat. Kita masuk sekarang di dalam Joshua 1 ayatnya yang kelima, enam, tujuh, delapan, sampai dengan ke sembilan. Sekali lagi, Joshua 1 ayatnya yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sampai dengan ke sembilan. Oke, semua sudah siap? Percaya. Kalau kita mau sungguh-sungguh, kita datang dan kita renungkan dan kita lakukan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia. Mungkin kita berpikir sudah tidak ada harapan. Susah ini hidup. Tapi kita mau dengar baik-baik, kita renungkan dan kita lakukan. Kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Mari semua sudah dapat, kita baca di dalam Joshua 1 ayatnya yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadap engkau seumur hidupmu. Seperti aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jemaat 1, 2, 3, ayat 6 yang keras. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7 ayo yang keras, 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Tidaklah dan bertindaklah dengan hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lanjut ayatnya yang ke sembilan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkan ini siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Satu ayat kita sama-sama yang keras, ayo. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan alamu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan sore ini kita akan mendengar mulai dari ayatnya yang kelima. Tadi pagi kita sudah sama-sama kupas, mulai dari ayatnya yang ke satu sampai dengan ke empat. Pertama yang kita kupaskan, bagaimana tentang kematian daripada Musa. Kita tahu semua manusia pasti sekali kelak pasti mati. Sekali kelak pasti meninggal. Cuma kalau kita meninggal atau kita ketemu dengan Bapak di surga, apa yang kita harus bertanggung jawabkan? Tuhan bilang apa yang engkau perbuat di dalam dunia ini, engkau akan bertanggung jawab ada di atas. Tidak bisa lari. Kalau bahasa hoki yang bilang, becau, tidak bisa lari. Sebab itu adalah kebenaran. Dan memang semua harus kita bertanggung jawabkan. Yang kedua, kita berbicara tentang Yosua. Pada waktu Musa meninggal, kan tidak ada yang meneruskan bangsa Israel ini. Tapi kita melihat, Yosua itu dipilih. Tuhan bilang, Yosua, Yosua, Musa telah meninggal. Dalam Alkitab mengatakan, Musa telah mati. Ayo, siapa yang harus ganti? Apakah anaknya Musa? Atau koorah datan dan abiran? Atau mungkin tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab? Tidak. Yaitu Yosua. Kenapa Yosua? Dia dipilih. Karena selama dia mengikuti Musa dalam pelayanan ini, dia adalah orang yang setia. Dia adalah orang yang taat. Dia adalah orang yang dengar-dengaran. Dia tidak masuk grup pemberontakan. Seperti korah, datan dan abiran. Dia adalah orang yang tulus hati. Mau melakukan. Dalam segala segi hidup. Sehingga Bapak di surga senang. Yang memilih dia bukan Musa. Tetapi Bapak di surga, Yosua engkau ganti Musa. Bapak di surga tahu apa yang kita perbuat saat ini. Bapak di surga dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Maka itu kalau kita belajar tentang Yosua ini, kita coba pelan-pelan merenungkan di dalam kehidupan kita. Apakah kita ini jadi Yosua-Yosua? Saya kotbah tadi pagi. Saya merenungkan. Dan saya mendengar kotbah saya. Dua kali saya dengar. Dari permulaan sampai akhir. Kedua kali lagi saya dengar. Permulaan sampai akhir. Dan saya merenungkan. Apakah saya ini melakukan seperti itu? Tentu tidak semua. Tetapi saya akan berusaha untuk melakukan semua ini. Karena saya tahu. Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, janji-janji Tuhan akan tergenapi. Memang susah untuk melakukan ini. Tetapi jangan takut. Ada roh kudus di dalam kehidupan kita. Roh kudus yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan ini. Dua kali saya dengar itu. Dua kali saya dengar. Dan saya bagikan kepada orang-orang yang tertentu. Yang saya tahu. Kamu dengar ini. Ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Sebab firman Tuhan kalau kita sampaikan, bukan untuk jemaat saja. Firman Tuhan yang kita sampaikan untuk kita. Dulu untuk kita. Kalau kita bisa melakukan semuanya, kita sampaikan, sudah diberkat untuk jemaat. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa menjadi berkat, bagaimana? Kita ingat Tuhan Yesus bilang. Matius 23 ayat yang kedua. Tolong Matius 23 ayat yang kedua. Dia katakan di sini. Ahli-ahli Torah dan orang-orang farisi telah menduduki kursi Musa. Lanjut ayatnya yang ketiga. Dikatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajar, tetapi tidak melakukan. Itu yang paling berbahaya. Orang menyampaikan firman Tuhan itu bisa. Pandai berbahasa grosolali, pandai bisa. Tetapi untuk melakukan dalam kehidupan itu yang susah. Zaman sekarang anak-anak muda itu semua sekarang top di luar. Mereka sampaikan banyak penggemaran. Tapi apakah mereka bisa melakukan itu apa tidak? Itu yang paling penting. Kalau kita hanya bisa menyampaikan, kita fasil lidah, apalagi dipakai dengan lidahnya bisa berbicara, dengan kata-kata yang enak, dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat. Itu bagus. Tuhan bilang kau dengar itu. Tetapi kita perlu tahu tingkah laku. Kalau saya mau dilihat, Bapak, Ibu jangan tanya siapa-siapa. Mau tahu kehidupan saya, jangan tanya siapa-siapa. Tanya kepada istri saya. Bagaimana ini Om Herman? Tanya kepada anak-anak saya. Tanya kepada orang-orang yang ada di situ. Aku. Tanyalah sama Ibu Romlah. Itu yang tahu. Ya mungkin saya keras. Karena saya keras untuk apa? Supaya anak-anak saya, istri saya, satu rumah tangga ini jadi berkat. Tapi saya berusaha untuk menjadi contoh, menjadi teladan seperti Tuhan Yesus. Tetapi saya belum sempurna. Saya berusaha untuk menjadi sempurna. Nah kembali lagi kita melihat. Kenapa Yosua dipilih? Yosua itu orang yang dengar-dengaran. Maka itu mari Bapak, Ibu, kita jadi anak-anak Tuhan. Berusaha kita jadi orang dengar-dengaran. Jangan kita seperti bangsa Israel ini. Kita tahu bangsa Israel. Dua juta. Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan. Eh, satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan. Semua hidup di dalam pemberontakan. Kepada siapa? Kepada Musa. Berontak saja. Maka itu Musa pada waktu itu sudah mau. Musa bawa bangsa Israel ini. Keluarkan mereka dari Mesir. Maksudnya dari dosa ini. Dari kegelapan. Bawa. Musa bilang, Tuhan tidak, saya tidak mau. Ini orang-orang ini tegar-tengkuk, keras kepala. Sudah Tuhan bilang, pergi jangan takut. Aku menyertai engkau. Kembali lagi Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan. Kita belajar tentang Yosua. Dan disini kita melihat, yang ketiga kita melihat, apa yang diajarkan. Yosua pada waktu dia memimpin ini. Dan Tuhan katakan kepada dia, Yosua, di mana engkau injak? Disitu jadi berkat. Sekali lagi, Yosua, di mana engkau injak? Disitu jadi berkat. Di mana engkau injak? Disitu jadi daerahmu. Ya. Coba Bapak Ibu renungkan. Ini kebenaran firman Tuhan. Saya percaya, semua kita yang ada disini bisa. Asal, kita jadi Yosua. Tadi pagi saya sempat singgung. Ya. Kepada jemaah Tuhan, pada waktu Tuhan izinkan kepada saya, Hopeless. Tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan waktu itu berbicara kepada saya, datanglah ke sini. Ambil alih tempat ini. Saya datang. Pertama saya tolak. Tapi ini saksi hidup ada di belakang Ibu Non. Yang lain sudah meninggal. Datang. Saya injak disini. Saya ketemu kepada hambanya. Berbicara. Oke, baik. Tapi waktu itu, bagaimanapun kita masih ada di dalam dunia, kita akan butuh fulus. Hambanya ngomong, saya tidak bisa menjual gereja ini. Tetapi tolong saya pindah ini, saya dikemanakan. Ya. Saya dikemanakan. Ya sudah. Kebijakan dan lain-lain. Berbicara, singkat cerita, siap dana sekian ratus juta. Itu tahun, itu tahun uangnya besar. Tahun 1998. 1998. Di rumah saja makan tidak ada. Saya saja sedang dikejar oleh penghuni bank. Kena hutangnya banyak. Debt collector lagi kejar saya. Tapi disuruh saya ambil. Itu kan tidak mungkin. Impossible katanya. Sedikit-sedikit bahasa Inggris. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hambat Tuhan ini mengatakan, Oke, jadi kapan bayar? Dua hari lagi bayar. Saya jadi Habibih. Habis bicara, bingung. Bingung. Pulang di rumah, tapi hati saya tenang. Singkat cerita, besok, lusa Tuhan sudah siapkan. Fresh money itu ada. Dan sampai saat ini, kami terima tempat ini, bukan seperti ini. Kami terima tempat ini, ini kumuk. Mohon maaf. Pohon pisang di belakang banyak. Rumah di belakang sudah ada keruan-keruan. Dan juga ada tempat perkumpulan. Bukan persekutuan tidak. Kumpulan orang-orang narkoba. Tapi almarhum sudah tinggal. Dibikin balai-balai di belakang. Bayangkan rumah Tuhan. Tetapi Tuhan pakai sama saya orang awam yang tidak mengerti. Bisa membersihkan semua. Dan kita melihat tempat ini sudah jadi seperti ini. Karena apa? Karena Tuhan. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di mana Engkau injak. Di situ pun jadi berkat. Saya kepingin. Supaya jemaah-jemaah Tuhan ini yang ada di Jawa Suria. Suria Kebenaran ini bisa seperti ini. Saya kepingin Bapak Ibu. Bahkan dikatakan juga di dalam ayahnya yang keempat. Kita melihat. Ayahnya yang keempat. Dari Padanggurun dan Gunung Libanon di sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat. Seluruh tanah. Orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Itu janji Tuhan. Tinggal bagaimana kita imani. Saya percaya keliling ini. Kalau Tuhan masih izinkan saya ada di dalam kebenaran. Saya jaga hidup dalam kekudusan. Ketemu ini apa yang kita minta. Sampai sekarang terus saya ditelepon. Ayo Pak Herman. Ayo Pak Herman. Saya disuruh Tuhan. Saya disuruh Tuhan. Ayo Pak Herman. Ambil sudah. Atur bagaimana. Atur, atur, atur. Tidak. Tuhan. Kalau Engkau tidak siap fresh money kepada saya. Saya tidak akan lakukan ini. Tidak. Masih pun bilang tidak. Kecuali kalau Tuhan berbicara sama saya. Langsung di situ dikasih fresh money saya jalan. Karena jumlah uang besar. Tapi saya percaya. Dimanapun kita injak. Di situ jadi berkat. Karena apa? Itulah Tuhan perintahkan kepada Joshua. Kenapa? Karena Joshua ini orang dengar-dengaran. Orang yang takut akan Tuhan. Kita lihat anak kecil ini. Mereka ini dengar-dengaran. Dengar-dengaran. Kenapa saya bilang dengar-dengaran? Tadi Tole masuk. Dia mau duduk di belakang. Waktu duduk di belakang. Dia lihat sama saya. Saya hanya tunjuk tangan. Kedepan. Dia langsung duduk ke depan. Ya. Nurut. Belajar daripada anak kecil ini. Tuhan bilang. Ya. Tapi kita melihat yang lain. Kan susah. Mungkin kita omong marah sudah. Tapi kita lihat anak kecil Tole saja. Hanya ke depan langsung. Maka itu tadi Tuhan bilang apa? Kau peluk mereka. Kau berkati mereka. Biar turun berkat ini kepada mereka. Saya ini kalau kadang saya lihat kehidupan saya. Saya melihat aneh. Tuhan punya beracara-beracara. Bukan hanya berbicara tentang finansial saja. Berbicara dengan kehidupan dalam ketenangan. Saya melihat Tuhan itu hidup. Betul-betul. Kalau kita ada di dalam jalannya Tuhan. Tapi di sini kita melihat. Apa yang Tuhan berbicara di dalam ayatnya yang kelima. Nah sekarang yang perlu kita kupaskan lagi. Lima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan. Menghadapi engkau seumur hidupmu. Huh. Joshua. Joshua ini kan hanya mengikut kepada Musa. Pertama yang ala pilih Musa. Bukan Joshua. Tapi musuhnya. Musanya ada waktunya. Satu saat dia akan dead. 70 sampai 80. Sudah sakit-sakitan. Satu saat dia akan dead. Tapi pengikutnya yang setia. Kita melihat di situ. Apa yang dikatakan di situ. Tidak akan seorang pun tidak akan dapat bertahan. Tuhan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa. Tuhan janji loh kepada Joshua. Coba sekarang kita merenungkan kembali. Bagaimana kehidupan kita. Apakah kita ini jadi Joshua? Orang yang suka dengar-dengaran. Orang yang taat. Orang yang setia. Hidup di dalam. Apa namanya. Tidak ada pemberontakan. Nurut. Coba kita renungkan. Kalau kita ada seperti itu. Kita akan seperti Joshua. Tapi kalau tidak. Kita berusaha. Memang manusia banyak karakter. Banyak karakter. Macam-macam. Maka itu Musa bilang. Tuhan aku tidak kuat. Tuhan. Ini kamu ketemu. Ini orang-orang yang model-model kayak begini. Ini orang sangar semua. Bayangkan kita lihat 12 pengintai. Pengintai-pengintai itu pemimpin-pemimpin semua. Orang yang sudah terlatih. Orang berpendidikan. Tapi waktu suruh 10 pengintai pergi. Mereka hanya bersunggut-sunggut saja. Padahal mereka itu pemimpin. Orang pintar. Orang yang sudah lolos dalam ujian. Tapi bersunggut-sunggut. Berontak terus. Berontak terus. Kita belajar daripada Joshua. Joshua Kaleb itu pemimpin juga. Tapi waktu disuruh sama Tuhan. Mereka bilang bisa. Kenapa kamu harus marah tidak? Yang penting apa? Kita jalan bersama dari Yesus. Kita jalan bersama Yesus. Di situ Bapak melihat. Wah luar biasa. Maka itu Bapak minta. Joshua engkau ganti. Bahkan dikatakan Joshua. Tidak ada satu orang pun yang bisa lawan kepada engkau. Karena Tuhan menyertai dia. Ayo kita belajar. Bagaimana? Seperti Musa yang saya janjikan. Kita lihat Musa. Saya ajak kepada Bapak bukakan dulu. Di bilangan 14. Bilangan 14. Bilangan 14. Saya ajak dulu baca di bilangan 12. Bilangan 12. Kita lihat. Bilangan 12. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus. Yang diambilnya sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga? Ia berfirman. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih daripada setiap manusia yang di atas muka bumi. Kita lompat di dalam ayat ketujuh. Bukankah demikian hambaku Musa seorang yang setia dalam sekadar rumah? Berhadap-hadapanlah aku berbicara dengan dia. Terus terang. Bukankah teka-teki dan ia memandang rupa Tuhan? Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kema, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnyalah bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuhan ku jangan kiranya timpahan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Nah ini, kita tahu kan seperti Tuhan ya membela kepada Musa. Musa itu punya cece namanya Miriam. Musa itu punya koko. Mereka hanya mengata-ngatain sejak kepada Musa. Di situ kita melihat Tuhan sudah marah. Kenapa kamu mengata-ngatain dia? Musa betul salah. Tidak boleh. Tetapi kenapa kamu mengata-ngatain dia? Musa kalau salah dia berurusan sama Tuhan. Kamu tidak boleh mengusik orang yang diurapi Tuhan. Nah ini satu pelajaran. Kamu tidak boleh mengusik orang yang diurapi Tuhan. Urusannya panjang. Sekali lagi, urusannya panjang. Saya keluarkan lagi. Urusannya panjang. Tidak boleh. Tuhan marah. Marahnya apa? Pada waktu ketemu dengan Miriam. Miriam dia kusta. Kusta itu berarti orang yang sudah dijauhkan. Orang tidak bisa dekat. Dipermalukan. Tapi Harun dia lagi kembali. Kusta. Sampai dikatakan Harun. Kenapa Tuhan? Engkau sampai izinkan begini. Ini semua karena kebodohan kita. Kadang kita tidak sadar. Kita berontak. Kita lawan. Karena kebodohan. Kadang seperti itu. Dia berpikir. Dia kaka. Dia seenaknya berbicara. Jangan. Tidak boleh. Maka itu kita harus mengerti kebenaran Firman. Saya merenungkan ini. Pembelaan-pembelaan Tuhan. Kepada Musa. Saya merenungkan betul-betul. Ya, 25 tahun saya melayani Tuhan. 25 tahun. Saya melihat dulu kalangan dalam. Orang-orang yang berontak. Orang-orang yang melawan. Orang yang mengambil hak saya. Dan saat ini mereka tidak ada. Ya. Saya melihat itu. 25 tahun. Saya menes. Saya melihat Musa. Berhubungan dengan kakaknya. Mereka jadi kusta. Kusta itu menceritakan kesusahan. Dijauhi orang. Ingat 10 orang kusta. Ya. Orang kustain. Seperti gini. Saya merenung-renungkan. Iya ya. Kasian. Saya kasian betul-betul. 25 tahun. Waktu saya menjadi hamba Tuhan. Saya tidak berbicara jemaat. Saya berbicara kalangan saya ke dalam dulu keluarga. Tentu saya pada waktu itu diusik, diapakan, diapakan. Sampai akhirnya saya melihat adu. Hengkolian. Artinya hengkolian itu kasihan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kelihatan mereka maju. Kelihatan ini. Tapi satu persatu berguguran. Sekali lagi. Satu persatu berguguran. Ini kalau saya omong. Karena mereka tidak mengerti mereka marah. Pernah saya katakan. Mereka marah. Saya bilang. Saya hanya sampaikan firman Tuhan. Dan betul terjadi. Beberapa saat ini. Saya melihat ada satu lagi. Kelihatan di dalam kerjaannya. Dia menang. Dia menang. Dia menang. Tapi akhirnya jatuh lagi kukur. Jatuh lagi kukur. Saya bilang. Tuhan. Saya mau bisa buat apa Tuhan. Kasihan Tuhan. Kasihan Tuhan. Berguguran. Bukan hanya berguguran dari bapaknya saja. Berguguran turun kepada anaknya. Hati-hati. Hati-hati. Bukan berguguran kepada bapaknya saja. Berguguran juga kepada anaknya. Aduh. Saya melihat ngenes. Baru-baru ini saya dengar. Sudah pastikan mereka menang. Sudah pastikan dan keluarkan uang banyak. Tetapi akhirnya separuh. Kukur hilang begitu saja. Sampai mereka sudah putus asa. Saya mau buat apa? Karena apa? Ya ini. Dikatakan di sini. Di dalam ayatnya yang kelima. Ayatnya yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadap engkau seumur hidupmu. Jadi kalau orang yang sudah dipilih Tuhan. Apalagi orang ini ada di dalam jalannya Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tidak suruh dia cium kakinya. Tapi dia bisa menghormati. Maka sebagai seorang pemimpin jadi juga teladan. Jadi juga teladan. Supaya orang bisa menghormati. Kita sebagai bapak jadi juga teladan. Supaya anak-anak bisa menghormati. Kita belajar tentang Mas Daud. Kita tahu Daud itu kan dipilih Tuhan. Tapi kita belajar di dalam Masmur 89. Ayatnya ke-21. Coba kita lihat. Masmur 89 ayatnya ke-21. Aku telah mendapatkan Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Lanjut. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku menembuhkan dia. Lanjut. Musuh tidak akan menyegap dia. Dan orang curang tidak akan menindasnya. Daud itu banyak musuh. Bahkan dikatakan musuhnya itu seperti rambut. Begitu banyak. Lanjut kita melihat 23. 23. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Itu adalah pembelaan. Itu adalah pembelaan. Maka itu bapak ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan. Umatku binasa. Karena apa? Tidak mengerti isi Alkitab. Tetapi kita ini semua sekarang ini mengerti isi Alkitab. Kecuali yang tidak mengerti isi Alkitab. Dari gereja kita terus mengajarkan. Saya kepengen Bapak ibu. Tuhan. Anak-anak saya ini Tuhan. Biar mereka ini menjadi orang-orang yang senantiasa diberkati. Rohani mereka diberkati. Karena saya tahu kalau rohani diberkati. Jasmani juga akan nurut Tuhan. Tuhan tolong. Saya duduk di sini tadi Tuhan hanya ingatkan kepada saya. Peluk ini anak-anak. Saya bilang Tuhan saya ingin juga Tuhan. Supaya jemaah-jemaah Tuhan. Biar sebeberapa saja yang ada. Mereka ini. Mereka itu dipakai Tuhan diberkati. Rohaninya diberkati. Enak loh kalau orang rohani diberkati. Apapun dia menghadapi dia bisa ucap syukur. Apapun dia menghadapi dia bisa ucap syukur. Kalau rohani sudah diberkati Bapak ibu. Dengan sendirinya Bapak ibu. Jasmani itu akan turun. Kembali lagi Bapak ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di sini Tuhan akan membelah mereka. Seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa. Demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan kepada Yosua. Ini Yosua-Yosua semua. Ini Yosua-Yosua semua. Mari. Jadilah kita Yosua-Yosua. Pak susah Pak. Untuk jadi Yosua seperti ini. Kalau saya belajar susah. Bisa. Bisa. Ada roh kudus dalam hidup kita. Kita jalan. Jangan kita main dengan kedagingan kita. Kita jalan. Lawan itu dengan roh kudus. Minta roh kudus. Kuatkan kita. Roh kudus hiburkan kita. Supaya jangan kita keluar daripada jalannya yang salah. Sebab sekarang ini hidup tambah hari tambah susah. Hidup tambah hari tambah susah. Kalau kita tidak mendekatkan diri sama Tuhan. Tidak jalan di dalam jalannya Tuhan. Bagaimana? Kemarin dua ibu datang ketemu sama saya. Yang satu dia bawa pengawal. Dua ibu. Ibu ini masuk bawa pengawal. Jadi saya didatangi. Jadi ibu ini berbicara kepada saya. Pak saya minta maaf Pak. Kalau saya ada kesalahan-kesalahan. Saya minta maaf Pak. Namanya ini. Pengawalnya diam saja. Ya sudah habis semua selesai. Saya bilang gak apa-apa. Saya bilang. Saya sayang kamu. Jadi saya tegur. Kalau saya tidak sayang. Saya biarkan. Saya sayang kamu. Saya tegur. Saya tegur kamu karena Tuhan yang suruh. Tegur dia. Dia jalan tidak benar. Omong dia. Tapi kadang kita omong ini. Kamu melompat. Begitu. Ini loh maksud saya. Tujuan saya. Kalau kamu jadi orang yang benar. Hidup kamu sudah perlu susah. Susah dalam segala segi hidup. Ya Pak. Ya Pak. Dan saya mulai menceritakan. Dan saya berikan kesaksian-kesaksian. Saya bukan bersaksi uang. Berkat tidak. Saya bagaimana menceritakan hidup. Kalau kita ada di dalam jalannya Tuhan. Ya tentu kita di dunia juga membutuhkan. Apa yang kita butuhkan di dalam dunia ini. Yang kita butuhkan apa? Makan, minum, pakai. Tapi Tuhan sudah janjikan. Jangan engkau khawatir tentang makan, minum, pakai. Saya berbicara. Saya bilang saya sayang sama kamu. Jadi mari. Jalan yang benar. Ikut nurut saja. Apa yang kamu harus mau susah. Semua sudah diatur sama Tuhan. Ya Pak. Saya bilang sudah bolak-balik, bolak-balik. Jatuh sebentar. Bangun lagi. Jatuh sebentar. Tapi Tuhan masih baik. Tuhan masih memenegur. Dua minggu yang lalu saya bilang. Kalau Tuhan sayang kita, Tuhan tegur. Tapi kalau Tuhan tidak sayang. Sudah tahu dijadikan anak gampang. Dibiarkan. Jangan seperti itu. Seperti binasa. Karena Tuhan tahu. Orang ini sudah tidak bisa bicara lagi. Saya juga dulu begitu. Orang datang menegur saya. Menasihati saya. Tapi pada waktu itu saya lagi duduk di atas. Saya merasakan. Wah siapa kamu bisa tegur saya. Saya tidak mengerti firman. Tapi pada waktu itu satu kali dia tegur. Dua kali dia tegur. Tiga kali sudah dia tidak pernah mau datang lagi. Tapi Tuhan sendiri. Tangan Tuhan yang tegur saya. Dihabiskan kepada saya dalam segala segi. Dia habiskan saya dalam segala segi. Sudah betul-betul tidak berdaya. Tak berdaya. Baru di situ. Saya mau bertobat. Tapi apakah kita harus seperti itu? Seperti jemaat Lodikia. Kadang kita tidak sadar. Wah jadi orang yang ditegur Tuhan. Diajar Tuhan tidak enak loh. Habis-habisan. Tapi saya tahu. Itu adalah proses yang baru untuk saya. Saya diproses lagi. Hati saya diproses. Supaya menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tapi kan indah kalau kita ditegur. Kita dinasihati. Kita nurut. Kan enak. Beberapa saat yang lalu ada seseorang. Dari antara jemaat. Saya berbicara sama dia. Blah-blah-blah. Sudah selesai. Saya hanya tulis di bawah. Terima kasih ya. Kamu anaknya. Yang Tuhan bisa pakai. Saya bilang. Terima kasih ya. Kamu anak. Yang Tuhan bisa pakai. Kamu anak. Yang mau dengar-dengaran. Ingat ya. Saya tulis di bawah huruf besar. Tolong ya. Jangan tinggi hati. Rendah hati. Jalan terus ya. Saya tulis itu sambil saya nangis. Saya tulis itu sambil saya nangis. Karena ada anak yang bisa dibicarakan. Dan dia bisa berhasil. Dalam segala segi hidup. Tapi ada anak juga. Yang bisa tidak bisa dibicarakan. Tapi saya tulis di situ. Dengan huruf besar. Rendah hati ya. Ini saya ngomong air mata. Saya ini jatuh. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan menjanjikan kepada Yosua. Dia katakan demikian. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya ingat pada waktu itu. Saya dipanggil Tuhan melayani Tuhan. Tuhan gimana ini Tuhan. Kau mau panggil sama saya melayani. Saya ini sekarang dalam keadaan miskin Tuhan. Saya miskin sekali. Bagaimana. Tapi pada satu saat Tuhan izinkan sama saya. Kau pergi ambil puasa. Dulu saya waktu susah. Lari puasa di Ungaran. Pergi. Belum ada jalan tol. Perjalanan 14 jam. 15 jam. Pada waktu itu saya pergi ke Ungaran. Saya mendapatkan satu ayat. Saya masuk di gua. Ayat itu memberikan kekuatan. Dan sampai saat ini saya ingat. Yesaya 41 ayatnya yang ke 10. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini alamu. Akan meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Lanjut ayatnya yang ke 11. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapatkan malu. Dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada. Dan akan binasa. Baca. Saya baca disitu saya nangis. Disitu saya dapatkan kekuatan. 20 sekian tahun yang lalu saya dapat ayat ini. Dan ayat ini remah sama saya. Dan sampai hari ini Tuhan jaga saya. Sampai hari ini Tuhan lindungi saya. Sampai hari ini apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan. Segala dalam pelayanan Tuhan sertai. Saya tidak melihat jumlah. Saya tahu jemaat-jemaat yang Tuhan taruh. Ada yang benar. Ada yang menurut. Ada yang tidak. Ya sudah. Tapi kita jalankan. Tapi saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tadi teman saya seorang pengusaha on the deal. Saya tidak tahu. Tiba-tiba WA saja sama saya. Selamat siang Pak Hernan. Apa kabar Tuhan memberkati? Loh sesudah itu. Saya pikir ada apa ini. Saya angkat telpon. Kenapa saya bilang kamu Ben. Aku tak lihat-lihat kamu. Wah. Soalnya dia dengan saya itu dari dulu teman baik. Sangat baik. 30 tahun yang lalu. Sangat baik. Saya lihat-lihat kamu ya. Hidupku enak ya. Tenang ya. Aman ya. Aku ini stres Pak. Sungguh Pak. Loh kamu stres apa? Kau punya toko besar dan aduh Pak. Dah tahu Pak stresnya saya Pak. Rumah tangga Pak. Anak-anak. Kamu ini saya lihat. Waduh tenang ya. Bahkan saya melihat setiap hari kau kasih makan orang di Pantai Asuhan. Loh uang dari mana Pak? Tidak gampang loh Pak. Dia bilang. Setiap hari teman saya orang kaya yang dulu biasa kasih di gedung sari sana. Dulu setiap hari sekarang seminggu sekali. Habis mundur sebulan sekali. Tapi engkau saya melihat satu tahun lebih jalan terus. Tak tinteni terus sama kamu. Waduh luar biasa ya. Bahkan dia katakan begini. Hebat ya. Pelayan-pelayan yang ikut sama Bapak ini ya. Yang dikatakan dapur-dapur ya. Setia yuk. Sampai itu. Saya bilang. Setia. Setia. Iya saya bilang. Setia mereka. Yang dapur-dapur ini. Hebat ya. Setia mereka ya. Itu bagaimana? Cuma-cuma tak? Saya mau jawab apa? Itu cuma-cuma tak? Mereka lakukan ini cuma-cuma tak? Iya. Saya mau jawab apa? Saya bilang. Anak-anak kita. Yang kita didik ini begini semua. Aduh Pak. Luar biasa Pak ya. Luar biasa. Memang kamu itu dipakai sama Tuhan. Tidak gampang dong. Tiap hari itu jalankan ini tidak gampang. Pasti bosan Pak. Pasti jenuh. Bahkan juga dana pasti habis. Segunung harta yang ada. Segunung uang yang ada. Tiap hari dikorek itu habis. Saapa sekarang sih mau kasih? Saya mulai saksi dia. Saya mulai saksi. Maka itu ada beda. Hidup ini. Bapak ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan menjanjikan aku akan menyertai engkau. Kepada Yosua. Seperti Musa Tuhan sertai. Kita melihat Musa disertai Tuhan kan. Bangsa Israel lawan sama dia. Tuhan habiskan itu bangsa Israel. Menang bangsa Israel. Mati semua di Padanggurun. Sejak 7.998. Semua jadi bangkai. Apakah hebat daripada Musa? Tidak. Tuhan bilang kalau aku di pihak engkau siapa melawan. Kakaknya Harun dan Miriam. Lawan kepada dia. Tuhan izinkan jadi kusta. Berarti Tuhan menyertai dia. Siapa lagi? Pemimpin-pemimpin yang namanya Koradatan dan Abiran. Plus 250 orang. Pemimpin-pemimpin yang berontak. Jadinya apa? Habis juga. Harta-harta mereka dibukakan tanah. Dimasukkan sama Tuhan. Tuhan itu punya kuasa. Kita melihat. Seperti aku menyertai Musa. Maka itu Joshua, Joshua. Ayo sekarang. Tapi yang kita melihat. Di dalam ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6. Kuatkan dan tegukkanlah hatimu. Sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Untuk diberikan kepada mereka. Yang dimintakan apa? Dari Tuhan kepada Joshua. Joshua engkau yang dipercayakan memimpin bangsa ini. Seberangi mereka. Tapi kuncinya satu kau ingat. Kau berhadapan dengan orang-orang yang keras-keras. Orang-orang yang watu. Tegar tengkuk. Kepala batu. Yang paling penting satu. Engkau kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Tuhan aku dah kuat Tuhan. Menghadapi begini dah kuat Tuhan. Tuhan bilang ada roh kudus. Ingat pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Semua pada gelisah. Tuhan engkau naik. Ya Tuhan bilang aku naik ke atas menyediakan tempat bagimu. Sudah aku akan utuskan roh kudus untuk datang menghibur engkau. Ada roh kudus dalam kehidupan kita. Kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Maka kalau engkau kuat, engkau cakep untuk melakukan semua ini. Kuatkan hati. Tiga kali. Tuhan minta kepada Yosua. Tiga kali kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Kadang kita sebagai pemimpin-pemimpin. Yang Tuhan percayakan untuk memimpin orang-orang yang keras-keras. Kadang kita juga sebagai bapak. Kita melihat anak-anak yang keras-keras. Kalau tidak kuat hati. Waduh. Bahasa Hongkong bilang cake singen. Ya, teman saya hamba Tuhan. Dia bilang, Pak Heman lebih baik kamu kotbah mandarin saja. Saya lihat kamu punya mandarin. Saya bilang, tidak bisa. Saya tidak bisa. Cuma hanya tahu satu dua kata saja. Cake singen. Bikin mati orang. Karena melihat kekerasan hati. Dipikir bapak ibu gampang. Kalau kita lihat anak-anak kita yang keras-keras. Diomong tidak bisa. Wah. Tapi kalau kita omong dengan anak-anak kita yang nurut, yang taat, yang setia. Aduh. Bingung aku. Mau buat apa ya? Saya mau buat apa kepada dia ya? Anak ini kok baik sekali ya? Aduh. Apa ini? Tapi kalau kita melihat anak-anak ini keras. Tidak bisa diomongi. Tidak bisa diatur. Aduh rasanya Tuhan tidak kuat. Maka itu malam kita hanya teriak. Tuhan Yesus tolong aku. Tuhan Yesus tolong aku. Minta kekuatan. Tapi kalau kita lihat kita punya anak-anak. Mereka dengar-dengaran dan lain-lain. Kita bingung. Apa yang saya mau buat untuk mereka lagi ya? Saya mau lakukan apa lagi untuk mereka ya? Mereka pergi ini sekarang ini. Bagaimana? Apakah kantong mereka ada uang atau tidak? Kadang kita pikir sampai di situ. Kadang kita berpikir. Berapa waktu yang lalu saya belum menyelesaikan yaitu uang panti. Ya kemarin lah. Belum selesaikan uang panti. Tetapi pada waktu itu Tuhan taruh di dalam hati saya. Engkau melihat dia. Melihat dia. Ya. Saya tanya kepada dia. Kamu cukup. Uang panti ini besok saja ambil ya. Ya ada apa-apa. Ada apa-apa. Tapi waktu saya tahu dia pergi. Ini orang kalau pergi kan pasti butuh uang. Tapi Tuhan kasih sama saya bingung. Sudah ini uang ada. Kirimkan. 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 Langsung saya tidak ambil lagi. Saya kirim. Bang. Habis kirim saya tulis di situ. Amsal 21 ayat 1. Tuhan taruh dalam hati. Kalau kita mau dengar-dengaran. Tapi kalau kita pasang dada. Kau pikir saya ini siapa gini-gini. Kadang kita bilang lawan. Ya. Kadang seperti itu. Maka itu mari kita belajar jadi Joshua. Tadi khusus juga dapur-dapur. Ya. Tadi saya dapat WA. Pak mohon maaf. Besok ada buah banyak Pak ya. Kami kirim Pak ya. Tulis di situ. Pak mohon maaf. Orang sudah kirim buah. Kirim yang lain-lain. Masih tulis di situ. Pak mohon maaf. Besok ada buah ya. Ada apa lagi yang dibutuhkan. Saya kirim. Saya percaya kalau kita jalan yang salah. Itu pasti orang itu stop. Tapi dia bilang Pak mohon maaf. Saya tanya kepada dia. Kamu sekarang ada di bana. Dia bilang saya sekarang ada di bangil. Katanya. Lu ngapain kamu ke bangil. Aku stress. Aku naik sepeda. Kalau dia setiap hari Sabtu naik sepeda ke Pasuruan sana. Eh bukan Pasuruan. Ke bagian barat sana. Daerah Tretes naik sana. Kadang sampai malang. Tapi kalau siumpah hari Minggu ke Bangil. Sampai ke Pasuruan. Lu ngapain kamu sampai ke sana. Hilangkan stress. Tapi di situ dia sempat. Lu kamu ke WA ini kamu di mana. Aku haus. Sehingga di Alpharmat minum. Tiba-tiba saya ingat kamu. Besok ada buah ya. Jadi dapur-dapur. Besok. Jangan kirim dulu barang-barang ini. Ambil dulu buah yang ada di sini. Karena enak kan. Mana ada orang yang mau kasih terus. Coba bayangkan. Kirim buah itu karung terus. Karung terus. Coba kita bayangkan. Kalau kita salah sama Tuhan. Tadi dikatakan Amsal 21 ayat 1. Hati Raja ada di tangan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan kasih. Kalau kita salah. Tadi pagi kan saya saksikan. Bapak Ibu. Ini relief ini kan butuh uang banyak. Ini semua butuh uang banyak. Segala semua. Hari Sabtu ini kan saya bingung. Bagaimana cara ini. Tapi kan saya diam-diam saja. Hati tenang. Pikiran tenang. Semua tenang. Tapi kantong kosong. Kantong cuma hanya ada 200 ribu sekian. Bagaimana harus membayar. Tapi tenang. Tapi saya ketemu orang ini. Saya berbicara dengan dia. Dia ketemu. Ya apa su. Gini gini. Eh langsung. Uang langsung 20 juta kirim. Bayar semua. Tenang. Habis. Ya sudah. Berdoa lagi. Coba. Ini orang. Ya. Kalau kita ada di dalam jalan benar. Kita. Hari ini cukup untuk hari ini. Maka itu Tuhan minta. Apa yang dikatakan. Jangan jemuh-jemuh. Berdoa. Tetap berdoa. Saya setiap malam berdoa. Masuk di dalam pujian penyembahan. Pujian penyembahan. Tadi saya menceritakan teman saya. Ya. Hamba Tuhan. Serjana. Hukum. S2. Sekarang ambil dokter. Teologi. Dia. Berapa saat yang lalu. Karena saya kirim sama dia lagu. Terlambat. Sudah. Kau datang. Pada marah dia sama saya. Wah marah. Tapi waktu dia marah. Dia mengerti firman Tuhan. Tuhan jama hatinya. Dua hari dia menangis terus. Sampai dia katakan. Aku gagal. Aku gagal. Dia tulis di perkumpulan. Kembala saya mulai saat ini. Saya keluar sudah. Saya tidak mau. Saya gagal. Saya gagal. Saya gagal. Tapi Tuhan masih taruh belas kasihan. Dia sadar. Kepada hambanya. Dan dia berbicara. Sama saya. Saya doakan dia. Dan saya lihat. Tadi dia request lagi sama saya. Coba. Coba kita lihat. Apa yang saya berbicara sama dia tadi. Ya. Tadi saya berbicara dengan dia. Coba kita melihat. Dia tanya kepada saya. Apa. Coba kita lihat. Ya. Ini tulisan. Ya. Ini tulisan. Tadi. Yang dari pertama. Coba dari pertama dulu. Ini baik lagi om. Ya. Coba. Ini kita lihat kan. Ya. Dia tulis di sini. Ya. Yang dikatakan. Waktu dia kirim itu lagu-lagu semua. Saya katakan kepada dia. Wah. Kamu ganteng yoh. Saya bilang. Kamu ganteng ya. Ya. Lanjut. Naik ke atas lagi. Ya. Dia tulis. Ah. Hanya edit saja om. Saya balas kembali sama dia. Saya coba lagi. Masih marah apa tidak. Aksinya. Aksi ya. Saya bilang. Banyak siuce kesem-sem sama kamu. Wah. Itu dia sudah mulai marah. Tapi karena dia tahu. Dia tidak boleh marah. Dia tahu ini saya lagi berbicara sama dia. Dia tahu ini satu proses. Tidak om. Semoga tetap lurus niat hati saya. Ini orang yang takut Tuhan. Saya bilang ada siuce senang sama kamu. Saya bilang. Wah tidak om. Saya punya hati lurus niatnya. Tolong om doakan saya. Saya langsung jawab klarifikasi. Maksudnya om. Pujian dan penjambahannya. Oh iya om. Kita melihat. Sesudah itu tadi dia kontak kepada saya lagi. Oke. Ya. Turun ke bawah. Dia kontak lagi kepada saya. Apa yang dia tulis. Kan dia jawab. Om besok lagi om ya. Pagi-pagi dia kontak sama saya lagi. Pagi om. Mau request lagu apa. Ditanya lagi. Mau request lagu apa. Saya kasih sama dia ini lagu. Dia sudah ini. Nanti sebentar saya putar. Ya. Untuk malam. Abis itu dia kirim. Dia kirim. Ini untuk senin ya om. Bayangkan. Yang hari ini pun dia sudah kirim. Dia kirim lagi sama saya. Ini untuk senin ya. Saya jawab. Oke. Ya. Thank you. Ya. Saya kirim dia punya foto. Nah kita melihat. Saya melihat ini ada video yang bagus. Mungkin kalau bisa diputar. Ya. Coba. Kita lihat. Ini mungkin bisa diputar. Saya kirim sama dia ini video. Saya kirim sama dia ini video. Dan semangat untuk beliau. Shalom. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hidup ini padahal kesempatan. Saya kirim laku ini. Hidup ini untuk merayani itu. Ada sejarah. Sesudah itu saya kirim sama dia. Ini laku. Apa yang dijawab sama saya. Coba naik. Ya. Dia jawab. Siang Pak David. Lagu ini bagus. Dia jawab. Wuh. Mantap om. Mantap om. Langsung saat itu siap. Oke. Langsung. Dia tulis. Wuh. Keren. Tulis ini. Langsung dia kirim. Hidup ini. Sudah siap. Naik lagi. Ya. Kita melihat. Saya kasih jempol dia. Ini dia punya tanda menari. Senang segala semua. Ya. Tapi lanjut kita melihat. Ya. Sudah sampai di situ. Itu aja dulu. Kita melihat. Ini seperti begini. Dulu. Waktu. Berapa hari yang lalu. Waktu saya kasih sama dia. Dia marah sama saya. Dia musuh sama saya. Kasih karunia. Kasih karunia. Dia sadar. Sekarang dia tawarkan. Maka itu tadi yang saya foto. Tiffany sedang pimpin pujian. Dua kali saya foto. Itu saya request laku ini. Kamu nyanyikan ini. Kamu nyanyikan ini. Amin. Dia bilang. Nanti saya kirim. Sudah gampang loh. Dia nyanyi. Dia harus masuk di dalam. Twitter dan lain-lain. Di edit semua. Baru dia kirimkan kembali. Maka itu bapak ibu yang dikasih Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Supaya apa. Kita bisa. Seperti Joshua. Allah katakan. Engkau harus kuatkan. Tujuh. Hanya kuatkanlah dan tegukkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita kan kepingin beruntung, berhasil dan beruntung dimanapun engkau pergi. Kita harus kuatkan hati. Jangan menyimpang ke kanan, ke kiri. Kita jadi anak-anak Tuhan sudah di dalam Tuhan. Ya dalam Tuhan terus. Jangan kita menyimpang ke kiri, ke kanan. Kalau kita menyimpang ke kiri, ke kanan. Waduh jadi amsyong dah karuan-karuan. Tidak satu hari pasti mati. Karena apa? Kita sudah menyimpang. Kesetiaan kita sudah tidak ada. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percepatkan. Kita melihat di dalam ayatnya ke delapan. Dikatakan juga, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perkatakan firman Tuhan. Dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Masmur 1 ayat 1, 2, dan 3. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita harus merenungkan firman Tuhan ini. Jangan jadi anak Tuhan hanya bawa Alkitab ke gereja. Sampai di rumah ini tidak pernah dibaca. Baca ini. Renungkan firman Tuhan ini. Tadi pagi jam 4, saya kontak dengan teman saya. Dia pengusaha ikan. Punya kapal tangkap ikan di daerah Ambon. Ikan dibawa ke Probolinggo. Dia punya kosturit di situ. Dimasukkan ikan beratus-ratus ton dan diekspor ke mana? Ke Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Dulu saya mau cari ikan. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Saudara P. Eksan. Melalui anaknya kasih sama saya. Ikan kakak putih. Tingginya seperti manusia. Diantarkan. Wah, saya baru tahu. Saya ambil itu ikan. Saya bikin bubur ikan. Saya, waduh ini ikannya. Wah, enak setengah mati. Saya dapat ini, tapi sekarang makan habis. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau dapat dari mana lagi ini ikan. Saya minta tolong kepada seseorang. Kau tolong. Dia ada di sana, saya tahu. Kau tolong. Kau cari ikan ini. Kirimkan dengan pesawat. Saya kasih kau uang. Tapi dia tidak balas. Ya sudah. Tapi Tuhan tahu keinginan saya. Maka itu kalau kita jadi orang hamba Tuhan, dipilih sama Tuhan kita ini. Tuhan akan menyertai. Apa yang terjadi? Saya tidak dapat, tapi Tuhan kasih tunjuk sama saya di Probo Linggo. Tapi saya mau ke Probo Linggo. Saya harus pergi perjalanan. Berangkat dua jam, pulang dua jam. Beli di sana satu kali. Mobil itu penuh. Tapi bagaimana mau pergi makan ikan harus seperti ini. Tapi Tuhan ketemukan orang ini. Orang ini dia ekspor ikan. Sama saya itu baik. Setiap hari berbicara. Tadi pagi saya ngomong sama dia. Dia kirim sama saya macam-macam contoh ikan. Saya bilang ini ikan. Wah ini ikan enak. Dia bilang. Kamu jam berapa bangun? Saya jam tiga sudah bangun. Dia bilang. Saya sudah baca firman Tuhan satu jam. Orang kaya baca firman Tuhan satu jam. Aku es baca firman Tuhan satu jam. Saya cerita tentang Yosua. Dia sudah luar otak. Dan orangnya punya keredahan hati. Kalau pergi dengan saya. Pergi ke Probo Linggo. Naik mobil Porsche. Yang harga sekian miliar. Saya tidak tahu berapa miliar. Bahkan dia punya mobil-mobil. Tapi orang itu punya redah hati. Apa yang dia ngomong sama saya? Pak Herman. Ikan banyak di sini Pak Herman. Ayo. Datang ambil, 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 ambil. Pak Herman. Di sini ada udang Pak Herman. Dari Nalmahera. Bagus. Ayo ambil, ambil, ambil. Coba bayangkan. Ambil, ambil saja. Kadang saya pergi sana. Saya mau bayar. Tidak boleh. Tapi saya bilang. Tidak boleh. Saya harus bayar. Ya. Sudah hitung punci. Harga punci. Tetapi ini Pak Herman. Bawa ini ikan. Ini hauce. Ini hauce. Tuhan itu luar biasa. Dia bisa pertemukan kepada kita. Maka itu saya senantiasa mengingatkan kepada jemaat. Kita tidak perlu susah. Kita tidak perlu takut. Mari kita berusaha jalan di dalam jalannya Tuhan. Memang tidak enak. Daging ini disalipkan. Tidak enak. Tetapi kalau kita mau jalankan enak. Betul-betul. Coba kalau Bapak Ibu tidak percaya. Ikut sama saya. Itu ikan dia. Begitu banyak yang ada. Tinggal saya ambil saja. Potong, potong, potong. Malah dia yang potong. Ngototalan. Haa. Tidak boleh. Kalau kau kasih sama saya. Frey terus tidak usah bayar. Nanti lama-lama saya datang. Jadi apa sama saya? Tidak. Ya. Pencian. Modal. 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 Tapi yang ini Pak Herman tidak usah bayar. Yang ini tidak usah bayar. Ini udang tidak usah bayar. Udang itu yang di ekspor punya. Ini tidak usah bayar. Untuk Pak Herman makan. Ini tidak usah bayar. Tapi saya bilang tidak. Saya bayar. Tidak boleh. Harus bayar. Satu kali kau kasih oke. Tapi jangan dua kali. Tiga kali saya bayar. Tidak boleh. Jangan kita pungno. Pung-pung ono. Daisa. Ya. Kembali lagi Bapak Ibu. Kita merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ya. Apa yang dikatakan Mas Mursatu ayatnya yang pertama. Mas Mursatu ayatnya yang pertama dikatakan. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang pasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemok. Memang kumpulan itu penting sekali. Kau kumpul orang benar kau jadi benar. Kau kumpul orang yang diberkati jadi berkat. Benar. Betul Bapak Ibu. Kumpul bajingan jadi bajingan. Kumpul orang yang diberkati jadi berkat. Tadi pagi kan saya saksi. Ya. Tentang Alex. Saya ketemu sama dia dulu. 20 tahun yang lalu. Kalau saya tidak salah atau 15 tahun yang lalu. Mereka dari kecil dididik sama orang tuanya. Melayani Tuhan. Kakak beradik dididik. Melayani Tuhan. Mereka melayani. Terpencar sini, terpencar sana. Kalau firman Tuhan mereka tidak dengar. Mereka duduk di warung sambil duduk merokok. Habis itu mereka cari lagi di mana pelayanan yang bisa kita mendapatkan uang. Mereka kumpul itu uang. Kumpul itu uang. Saya pernah ingat Alex punya uang 7 juta setengah. Dia bilang saya mau beli rumah ini. Tapi kapan saya bisa beli? Di PSS, SSS. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya pergi mereka punya rumah. Saya ulangi lagi. Supaya kita merenungkan itu kebaikan Tuhan. Saya pergi rumahnya mereka. Waktu saya naik di atas. Mohon maaf. Alex punya kamar ini. Selisih ini satu meter. Masuk pintu. Itu rancang. Kasurnya tinggal plak satu kasur. Kasur lebar 90 atau 110. Panjang dua meter. Tinggal dia keplak jatuh. Dia tidur. Pakaiannya ditumpuk sudah di situ. Tidak ada lagi. Bangun angkat ini kasur lagi. Begitu terus. Tapi kita melihat. Hari lepas hari. nuru taat setia. Saya berharap. Bisa terus macam begitu. Tuhan bisa buat. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Kemarin dia berbicara sama saya. Om itu rumah di sebelah. Bagaimana om? Saya bilang itu sudah laku. Orang mau tawar. Orang sudah ambil dua miliar. Tapi om itu ada. Ini lagi om. Apa nama yang mau dijual lagi? Saya tawar satu miliar setengah. Bagaimana om? Bisa. Bisa dia bilang. Ya saya bilang kalau memang bisa. Ambil. Ya. Ambil. Kita doakan. Sebelah rumah. Yang dulu bongol. Yang dulu melawan. Yang dulu persulitkan mereka. Dan rumah itu mau dibeli sama dia. Saya punya anak-anak yang lain. Ada Alfred. Siapa dia ini? Who are you? Tapi Tuhan bisa membawa mereka. Bagaimana? Siapa lagi anak-anak kita yang ada di sini? Mari. Kita belajar. Saya melihat anaknya dari Budi. 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 Saya lupa lagi. Papanya Ale dengan Alfred. Ya. Tuhan bawa mereka. Sekarang mereka ini. Bukan saya ini. Makanya saya bilang rendah hati ya. Kemarin kita pergi ke pacet. Ya. Saya tidak pungdo. Tapi saya pergi ke pacet sama-sama. Di situ saya hanya diam saja. Saya mau keluar uang. Tidak boleh om. Saya mau keluar uang. Tidak boleh om. Istri saya mau belanja. Istrinya sudah jaga di belakang. Sudah keluarkan. Saya bilang jangan. Tidak suhu. Tidak suhu. Tidak suhu. Bukan karena uang. Tapi mereka sekarang sudah jadi seperti ini. Sudah jadi seperti ini. Maka itu saya berdoa. Saya berdoa. Anak-anak kita yang ada. Kalian bisa jadi seperti Joshua. Saya berdoa. Saya berdoa. Saya berdoa. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mau ngomong. Saya mau tahan ini. Tetapi Ruh Kudus ingatkan bicara terus. Barusan tiga empat hari yang lalu saya mimpi. Cuma saya bilang kau rendah hati. Saya mimpi. Mimpinya apa? Saya ada di atas gunung. Tiba-tiba ini Alex bersama dengan gak tahu dari kementerian mana. Mungkin dia di bagian perpajakan. Kementerian perpajakan jalan naik mobil. Iring-iringan. Dia juga iring-iringan. Dia lagi naik mobil yang terbaru. Mobil Pacero yang terbaru. Yang mungkin belum keluar sekarang. Dia lagi naik itu. Waktu itu sedang naik itu. Dilihat sama saya. Oh. Dia bilang gitu. Om gitu. Oh. Tok. Pagi saya telepon dia. Ya. Kamu berdoa ya. Tuhan mau memberkati engkau. Apa kau rencana seperti itu? Belum om. Dia bilang. Tapi Tuhan bawa seperti itu. Saya melihat engkau. Saya ada di gunung. Engkau dengan iring-iringan. Sambil engkau lihat. Oh. Jalan terus sambil keluar kepala. Artinya menyopok. Menyapa. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini yang ada di dalam hati saya. Yang saya mimpi. Tapi saya berdoa. Supaya anak-anak saya yang lain semua. Kalian ini akan dipakai jadi Tuhan. Sama Tuhan sebagai Yosua. Yosua. Ayo. Enak loh. Kalau kita dipakai sama Tuhan. Sebagai Yosua. Yosua. Atau sebagai Musa-Musa. Ini enak. Kita tidak perlu pusing. Tidak perlu susah. Hanya kita datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada dia. Berseru kepada dia. Berseru kepada dia. Yang tidak mungkin itu Tuhan bikin mungkin. Yang tidak mungkin itu Tuhan bikin mungkin. Maka itu saya setiap hari Senin pagi. Saya harus datang kepada Tuhan. Saya terima kasih kepada Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau selama satu minggu ini. Kalau selama satu minggu ini Engkau sudah memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sudah selama satu minggu Engkau sudah memberkati. Tapi sekarang ini hari Senin. Bagaimana lagi jalan ini Tuhan. Jalan ini berat Tuhan. Tapi kalau kita ada di dalam jalannya Tuhan. Tuhan akan buka satu persatu. Tuhan akan buka satu persatu. Buka ke satu. Saya hanya kepingin kuatkan saudara Eksan. Ayo sini satu. Saya sebenarnya tidak mau omong. Tapi hanya Eksan yang saya kepingin. Ayo sini satu. Saya tahu Eksan ini orang akan dipakai sama Tuhan. Diberkati sama Tuhan. Dalam segala hal rohani dan jasmani. Eksan itu harus dipakai. Kalau kita benar-benar. Tapi Eksan tidak perlu berbicara lagi kepada siapa. Ini saya hanya ngomong kepada Eksan. Kamu lihat saja. Setiap minggu. Tidak usah jawab. Setiap minggu. Mulai hari Senin. Sampai hari ini. Setiap minggu. Sudah bisa lihat. Ya. Lihat. Setiap minggu. Ya. Saya kasih tunjuk. Ya. Aneh kan. Kamu tidak usah omong kepada siapa-siapa. Di mana Tuhan kasih tahu. Saya kasih tahu sama ini. Kamu ini saya sayang. Tapi saya melihat Eksan ini. Kenapa ya. Sekarang akhir ini. Kalau dilihat sama saya. Dia lari. Saya kepingin. Saya setiap minggu. Tunggu ya. Sabar ya. Setiap minggu. Saya kasih tunjuk sama kamu. Sudah. Kamu sudah lihat tadi kan. Betul tadi. Kamu lihat lagi ini. Minggu lalu. Sebentar. Ya. Setiap minggu. Tuhan berkati kamu. Tuhan. Kau tolong. Kalau engkau memberkati saya. Kau berkati dia juga Tuhan. Memang dia berat sekali beban. Tapi hambamu minta Tuhan. Hambamu sudah tunjukkan. Kalau kita ada di dalam jalan benar. Bagaimana engkau bisa memberkati kita. Ini anakmu juga engkau berkati dia Tuhan. Lihat beban yang begitu berat. Rasa-rasanya putus asa. Tapi hambamu minta Tuhan. Kalau Musa diberkati. Yosua juga engkau berkati. Weksan juga engkau berkati. Seluruh jemaat ini engkau berkati. Dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari. Tuhan taruh di dalam hati saya. Kita hidup seperti Yosua. Kita mau dengar-dengaran. Mungkin kita berpikir mana bisa. Saya sudah tua. Kita duduk saja. Tuhan bisa bukakan segala hal. Kita duduk saja. Tuhan bisa acarakan. Jadi tidak perlu. Saya tutup dengan satu ayat. Masmur 127 ayatnya yang kedua. Masmur 127 ayatnya yang kedua. Kamu bangun pagi-pagi dan kamu duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ada orang dengan susah payah. Kenapa dia susah payah? Karena hidupnya tenantiasa bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Susah payah mendapatkan roti untuk dimakan. Susah payah. Tapi kalau kita mau di dalam jalannya Tuhan. Kita melihat Tuhan buka apa. Saya tunjukkan tadi sama Eksan. Kalau bukan Tuhan yang sertai kami. Kami tidak hidup sampai hari ini. Kami tidak hidup. Kami tidak hidup kalau Tuhan tidak sertai. Maka itu saya senantiasa berbicara kepada anak saya. Jalan di dalam jalannya Tuhan ya. Kalian tidak boleh keluar ya. Kalau kadang sudah mau keluar eh, 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 eh. Jalanlah dia. Papa harus kasih contoh, kasih teladan. Tetapi bukan hanya anak kita saja. Anak-anak saya jemaat-jemaat Tuhan. Tetapi ada yang tidak bisa berbicara. Saya tidak bisa bicara. Saya takut nanti saya bicara. Mereka pukul saya. Sudah umur 64. Mereka pukul. Gimana? Ya, jadi sudah. Saya percaya Bapak Ibu. Hidup sekarang boleh susah. Ya, tapi kalau kita jalan belum terlambat. Belum terlambat. Kita kembali minta roh kudus. Mampukan saya. Kuatkan saya. Saya sudah selesai. Saya mengundang pemusik singal. Ya, pemusik singal. Untuk naik ke atas mimpar. Ya, untuk kita merenungkan.